Jemaah, oh jemaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrohmanirrohim, kita masih di Islam itu indah. Tema kita Masya Allah, cukup duduk, rejeki datang. Ada rejeki, ini apa dimaksudnya ini? Tahu gak, jemaah yang di rumah kenapa saya tadi melayani? Karena saya praktekkan yang namanya rejeki datang lewat jalur tamu. Sekali lagi, tamu, menjamu tamu. Ingat ya, tamu itu datang dengan ada rezekinya di rumah kita. Bahkan rumah yang ditempati untuk menjamu tamu sebenarnya gini, rumah yang ditempati itu tidak keluar zakatnya. Kenapa? Karena keluar dengan sendirinya dengan nadanya tamu. Dan ingat, sepanjang kita sajikan makanan itu, sajikan minuman itu, sajikan semuanya itu, sepanjang itu malaikat berdoa. Sepanjang itu malaikat berdoa. Bahkan piring yang belum dicuci, itu masih ada doa malaikat di situ. Tapi jangan juga lama-lama dicuci. Saat pentingnya, mohon maaf, menjamu tamu. Bahkan kemuliaan Nabi Ibrahim AS salah satu kesetimewanya, karena beliau senang menjamu tamu. Bahkan makhluk yang tidak makan dijamu juga. Ketika datang malaikat Jibril dan malaikat Mikael datang bertamu, dijamu. Kan malaikat kan tidak makan. Saking dermawannya Nabi Ibrahim AS. Nah, harus ditekankan dulu. Ada tiga waktu tidak boleh bertamu. Apa itu? Satu. Di dalam surah An-Nur disebutkan, tidak boleh namanya waktu aurat. Jangan bertamu di tiga waktu. Yang pertama, jangan bertamu sebelum subuh. Sebelum subuh ngapain? Ngeri banget juga. Itu namanya waktu aurat. Yang kedua, tidak boleh bertamu setelah duhur. Setelah duhur enggak boleh? Setelah duhur enggak boleh bertamu. Terlalu ketahuan kalau mau mampir makan siang. Mampir makan siang dia itu. Jadi sebelum duhur enggak ya? Harusnya pagi sampai duhur. Tapi setelah duhur enggak ada. Karena di situ waktu istirahat. Yang ketiga, tidak boleh bertamu sesudah Isya. Itu waktu kumpul keluarga. Di tiga waktu ini dalam Al-Quran disebutkan waktu aurat. Nah, ketika kita menjamu tamu, mohon izin. Tidak boleh nyender. Pas duduknya itu sama-sama. Saya praktekan ya. Iya, iya. Ceritanya kan lagi ada tamu nih. Kita tidak boleh nyender begini. Oh ngobrolnya sambil nyender gitu? Tidak boleh. Ini seakan-akan kita sudah capek menjamu tamu. Oh ya Allah. Jadi tidak boleh nyender. Jangan nyender. Dan tidak boleh juga ini buat tamu. Jangan meletakkan tangan di meja. Dan ingat ada aturan. Kalau ini piring, jamuan itu berbentuk piring, maka ini boleh dihabiskan. Boleh dihabiskan. Boleh dihabiskan. Tapi kalau ada tutupnya, topless. Iya. Itu kelewatan kalau Anda habiskan. Padahal sudah ada tutupnya ya. Pasti saja dihabiskan. Nah, mohon maaf kepada kita semua. Dalam al menjamu tamu, ada adab-adabnya. Dan ini ingat ya. Jangan pernah mencelah makanan Tuhan rumah. Aku tidak suka banget. Sudah dikasih makan, dicelah lagi. Tidak celah. Jangan mencelah. Dan siapa yang memuji makanan, sekali lagi. Didoakan para malaikat. Mau didoakan? Mau dapat rezeki didoakan malaikat? Mau? 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 Puji-puji makanan. Wah, enak sekali. Bahkan orang yang puasa sunnah. Boleh membatalkan puasanya. Karena menghargai jamuan. Kalau yang datang nagih utang, Ustaz. Atau mau pinjam duit? Ya. Kalau ada yang nagih utang. Pinjam duit. Layanilah dia. Layani dia. Jangan mumput. Mana orang tuamu? Lagi ditagi. Lagi keluar. Beritahu lagi. Mama saya lagi keluar. Kata yang nagih. Beritahu mamamu ya. Kalau keluar, bawa kakinya. Kenapa? Karena saya lihat kakinya di bawah gorden. Horden ini kependekan kumpetnya. Jadi mohon izin tetap kita menghargai. Maaf, maaf, maaf. Kita tidak melihat suku, tidak melihat agama. Semua dilayani. Masya Allah. Karena pernah nabi didatangi tamu. Yang berbeda agama pun nabi melayaninya. Mungkin dengan konsep rezeki itu kalau datang tamu. Mungkin kita bisa aja tiba-tiba ada ngomongin. Ya. Ketika tamu itu pergi. Tidak gugurlah dosa-dosa kita. Oh Masya Allah. Itu dia yang paling penting. Ustaz Maulana terima kasih Ustaz untuk penjelasannya. Insya Allah abis ini. Yuk open house semuanya ya. Ustaz Syam kok bengok. Tidak tahu nih udah dibagiin minum dibalikin lagi. Oh iya. Maaf ini hari Senin. Oh iya lagi contoh. Terus aku mau nanya sama Ustaz Syam dong. Amalan apa lagi nih kira-kira nih yang kita duduk ngelakuin aja nih. Ada yang bilang katanya. Ini sebenarnya mudah dilakuin. Cuma gengsi gitu. Iya atau bahkan suka lupa ngelakuinnya. Emang apa Ustaz Syam? Baik. Jadi kalau setelah kita makan-makan nih tamu guru-guruku Masya Allah. Dan seluruh guru-guru kami makan Allah SWT. Jangan lupa saling mendoakan. Saling mendoakan. Mendoakan. Karena kalau kita mendoakan saudara kita. Apalagi tanpa diketahuinya. Masya Allah. Maka malaikat akan mendoakan. Walaka mitluh. Walaka mitluh. Walaka mitluh. Dan bagimu juga. Bagimu juga. Bagimu juga. Ada ulama yang menjelaskan kira-kira. Yang mana yang lebih didengarkan doanya. Doa kita sebagai manusia yang penuh dosa. Atau doa malaikat yang tidak pernah berdosa. Ya lebih. Biasanya lebih hijabah yang tidak punya dosa gitu ya. Yang pernah berdosa. Maka subhanallah. Sebenarnya lebih berfungsi doa malaikat kepada kita. Kita dibandingkan doa kita kepada dia. Kita habis ngumpul makan nih. Ya Allah. Kasian banget Sony ya. Ya gitu kan. Kayaknya lapor banget. Ya Allah. Lancarkan rezekinya. Ya Allah Sony. Kasian. Kita habis ngomong. Makan-makan. Lagi ngumpul. Ya habis menjamu. Kasian banget Sony. Ya Allah. Pelancarkan rezekinya Sony. Supaya gak numpang makan disini lagi. Ya Allah gitu. Ya tadi habis makan-makan ceritanya gitu ya. Kata malaikat. Walaka mitluh. Walaka mitluh. Bagimu juga. Lancar rezekinya. Bagimu juga. Lancar rezekinya. Bagimu juga lancar rezekinya. Kita ngedoain orang. Didoain lagi sama malaikat. Kita didoakan sama malaikat. Maka subhanallah. Kita lebih utama. Karena kenapa? Karena malaikat yang doakan kita. Sedangkan orang lain tadi itu. Kita yang mendoakannya. Belum tentu doa kita diterima. Subhanallah. Apalagi jika lo tidak diketahuinya. Kadangkala memang. Ada doa yang. Perlu untuk orang itu ketahui. Ada doa yang tidak perlu orang itu ketahui. Contoh misalnya. Doa orang tua kepada anak. Sesekali perdengarkan anak. Misalnya. Orang tua saya sering berdoa begini. Ya bapak saya. Allahumma bariklana fi awladina walatadurrahum. Wawafiqahum li ta'atika warzuku nabirrahum. Itu di dekat telinga kami. Kenapa memperdengarkan. Ya Allah berkahi anak-anakku. Jangan kau biarkan mereka tersesat. Ya Allah berikan kami rezeki dari berbaktinya anak-anakku. Jadi kita tuh seakan-akan didoakan sekaligus disinggung. Iya gak sih? Misalnya ada orang tua mendoakan anaknya. Ya Allah jadikan anakku ini anak yang soleh. Ya Allah. Ya Allah jangan kau jadikan anakku anak yang malas sholat. Ya Allah. Ya kan? Itu yang ditekan ya? Ya tegur anakku jika lo dia main game mulu. Ya Allah. Itu kan dia berdoa kepada Allah tapi sekaligus menyinggung. Ini pernah dilakukan siapa? Nabi Musa alaihi salam kepada Nabi Harun alaihi salam. Ketika Nabi Musa mengatakan. Ya Allah ampuni dosaku dan saudaraku ini ya Allah gara-gara dia gitu. Gara-gara dia umat yang kutinggalkan itu kembali menyembah sapi ya Allah gitu. Maka subhanallah mendoakan orang lain. Nah ada hadis berpuji begini. Tabek guruku. La yu'minu ahadukum hatta yuhib bali akhihi kama yuhib buli nafsi. Belum sempurna iman seseorang sampai dia mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Wah ini singkat tapi maknanya luas. Jadi kalau saudara kita kenyang kita ikut kenyang. Saudara kita naik mobil baru kita yang bahagia. Saudara kita naik haji kita ikut bahagia. Bukan malah kita iri dengki. Kenapa? Karena saya merasa itu bawa diri saya sendiri. Dia yang kaya raya saya merasakan kekayaannya. Karena seakan-akan saya mencintai orang lain seperti saya mencintai diri saya sendiri. Dia dapat sehat saya ikutan sehat. Dia tertimpa penyakit saya merasa sedih juga. Kenapa? Karena saya mencintainya seperti saya mencintai diri saya sendiri. Dia adalah saya. Saya adalah dia. Subhanallah. Singkat padat jelas ulasan daripada baginda Nabi SAW. Kalau engkau beriman kepada Allah SWT. Tidak sempurna imanmu sebelum engkau mencintai orang lain seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Saudaramu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Apa sih yang biasa membuat kita iri dengki? Karena kadangkala kita membeda-bedakan diri dengan orang-orang lain. Maka doakan orang lain. Jangan lupa. Masya Allah doakan yang baik-baik. Insya Allah kebaikan akan sampai ke kita juga. Karena malaikat yang mendoakan gitu ya. Malaikat yang mendoakan kita. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Kira-kira zaman yang ada di rumah masih penasaran. Apalagi nih duduk dapat rejeki. Ada tayangan yang mau aku kasih lihat nih. Suami yang memberi kejutan istrinya. Ini dia tayangannya. Silahkan. Terima kasih sayang. Terima kasih semuanya. Jadi sayang. Makasih ya. Udah berusaha. Ya Allah. Makasih udah memujukkannya. Aku happy banget hari ini. Kejutannya bertubi-tubi. Ini sweet banget. Sayang banget sama kalian semua. Ya Allah. Itu tayangan tadi siapa ya? Keluarga luar biasa banget. Kayak kenal ya. Kayak kenal ya. Senangnya itu. Coba berbagi cerita dong. Itu dimana? Itu waktu di Bali Ustaz. Jadi ngajak keluarga liburan. Terus Fahirus ulang tahun. Aku kasih kejutan. Diam-diam. Masya Allah. Ternyata Fahirus senang. Alhamdulillah insya Allah. Rejeki jadi semakin nambah lagi. Walaupun udah keluarin buat keluarga. Amin. Ya Allah. Masya Allah. Kaget videonya itu. Tapi Ustaz Bani. Dari tayangan tadi. Emang berhubungan Ustaz. Kalau aku sih ngerasa gitu ya. Ketika aku ngebahagiain keluarga. Ada aja rezek yang didapet gitu. Tapi benar gak sih konsepnya seperti itu Ustaz Bani? Mohon penjelasannya dong. Masya Allah. Mohon izin Ustaz Mualana. Ustaz Syam. Guru-guru kami dimanapun berada. Dan juga Mas Sani. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Lahawla wa laquwata illa billah. Betul. Jadi amalan berikutnya yang insya Allah. Meskipun kita duduk-duduk aja. Rizki akan datang. Tapi kayaknya tadi gak duduk-duduk aja Mas Sani ya. Nanti lagi berdiri semua ya. Masya Allah. Jadi kita adalah membahagiakan pasangan kita. Terutama bagi seorang suami adalah membahagiakan istri. Kalau bisa beri kejutan-kejutan yang istimewa luar biasa. Ah itu the best. Tapi kalau gak bisa minimal nyuapin makan. Masya Allah. Sayang meskipun kita hanya makan sepiring berdua. Dengan lau apa adanya. Tapi kita insya Allah bahagia. Suapin pasangan kita. Masya Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Innaka lantunfiq. Nafakotan. Tabtagi biha wajah Allah. Tidaklah engkau memberikan sebuah nafkah. Sebuah infak sedekah. Yang berharap wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Illa zdadta biha darajatan warifatan. Kecuali dengan sedekah itu. Infak itu. Allah akan tinggikan derajatmu. Dan Allah akan muliakan. Hatta luqmata tadu'afi fihim ra'atik. Sampai sesuap makanan yang kau masukkan ke dalam mulut istrimu. Masya Allah. Itu yang akan membuka pintu rizki. Itu yang akan mendatangkan keberkahan. Dan menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah. Ayo jamah di rumah. Udah berapa lama kita gak nyuapin istri kita? Kalau Ustadz mau lana gak kita tanya? Gak usah ya. Kan tiga tahun. Tiga tahun. Dijawab lagi. Masya Allah. Saling suap-suapin tuh. Aduh Ustadz itu kan kalau pengantin baru. Itu sudah pengantin baru 30 tahun. Baru 40 tahun. Tidak ada pengantin baru dan pengantin lama. Romantis itu mesti kita hadir dan kita ciptakan dalam kehidupan rumah tangga kita. Mau baru mau lama. Hidup harus tetap romantis. Hidup harus terasa indah. Dengan caranya kita yang menciptakan. Jangan tunggu keindahan datang dari langit. Kita yang meng-create. Kita yang membuat. Kita yang menciptakan dan menghadirkan. Nah diantaranya adalah tadi tuh. Memberi makan kepada istri kita atau kepada suami kita. Nyuapin langsung. Itu yang akan membuka pintu rizki. Kenapa? Karena kebahagiaan di rumah ini. Ini yang akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ustadz ini sudah sekian 10 tahun kita menikah. Sudah mulai agak hambar rasanya. Sudah kebanyakan asam garam. Lama-lama jadi asam. Dan juga garam asin jadinya Ustadz. Gimana nih? Maka kita harus ramu lagi. Supaya lebih indah lagi. Bagaimana caranya? Tadi pertama suap-suapan. Yang kedua adalah kita memberikan hadiah. Tahadu, tahabu. Berilah hadiah maka insya Allah akan muncul cinta Ustadz. Saya kalau belikan hadiah isi saya kadang-kadang suka gak suka. Karena beda seleranya dengan kita laki-laki. Kita beliin baju begini. Apa nih baju kekecilan? Apa warnanya ini gak matching? Ada aja tuh. Yaudah transfer aja. Eh sayang kau sudah transfer? Iya. Untuk apa? Beli baju. Kok gak dibeliin? Aku kalau beliin repot beli aja sendiri. Yang berikutnya adakan me time. Sesekali Bapak Ibu yang rahmat oleh Allah. Adakan waktu berdua saja. Anak-anak titipin dulu lah ke mertua. Titipin kemana aja. Jalan berdua. Sejam doang. Sejam dua jam. Seharian kalau bisa ya. Berdua saja. Ingat gak usah udah nenek-nenek udah tuan. Gak apa-apa berdua. Meskipun cuma kondangan. Abis itu kemana dulu misalnya gak langsung pulang. Anak-anak pada nungguin kemana sih nenek-nenek. Sama aki-aki. Me time. Me time gitu. Yang berikutnya mandi bareng. Rasulullah SAW dengan Ibu Nda Siti Maimunah. Itu mandi bareng tuh. Padahal Ibu Nda Siti Maimunah dinikahi pada tahun ke-7 Hijriyah. Jadi usia Rasulullah 60 tahun tapi masih mandi bareng Masa Oni. Masya Allah. Insya Allah akan merapatkan kembali hubungan cinta dan keharmonisan dalam rumah tangga. Masya Allah. Yang akan mendatangkan keberkahan. Rizki bertambah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau misalnya ngasih kejutan istri gak harus mewah ya jamaah yang ada di rumah. Bisa dimulai dengan duduk bareng bersama. Saling suap-suapan. Nanti istri senang istri doain kita. Insya Allah rejeki kita berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih guru-guruku untuk penjelasannya. Jamaah ini penting sekali. Jangan kemana-mana ya. Karena abis ini ada pertanyaan lagi yang mau aku bacain. Dan juga kita akan terdoa bersama. Sayang kalau sampai kelewatan. Gak lama kok. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.